Saya melakukan rapat sidang Kabinet Perlindungan Pertama, tadi cukup lama, sekitar 2,5 jam. 2,5 jam sudah melaksanakan rapat kabinet, dan hari ini memang Presiden memberikan arahan yang sangat detail. Tapi ini yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa Presiden memberikan arahan dalam langkah menyatukan visi agar kabinet ini bisa langsung aksi. Jadi menyatukan visi biar bisa langsung aksi. Presiden memberikan arahan supaya Kementerian Badan-Badan segera menyusun tim kerja yang baik, tim yang bisa bekerja dengan baik dan bisa bekerja dengan efisien. Beliau meminta seluruh Menteri membangun sebuah super tim yang bisa bekerja seperti tim total sumber. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada seluruh Kementerian dan Kepala Badan, agar setia kepada tujuan kita berbangsa dan berdegar. Seperti yang tercantum dalam bukuan undang-undang dasar 1945, tidak ada yang boleh mengkhianati tujuan kita berdegar. Dan beliau mengelaborasi ini dengan sangat detail, sangat panjang dan ini. Seluruh anggota kabinet dan Kepala Badan juga diminta untuk handal dalam mengelola kekayaan negara dan untuk bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmulan masyarakat. Birokrasi harus berubah dan harus bisa lebih cepat dalam melayani kebutuhan masyarakat. Jangan terlalu banyak membuat kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Tadi Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa besok akan ada kegiatan di Makelang untuk mengembeleng para menteri. Tapi beliau bilang tidak usah laku, ini bukan ospek atau militarisme. Ini untuk kebersamaan, kebuyuan, untuk melakukan team building dan untuk melakukan koordinasi-koordinasi antar kementerian dan lembaga. Jadi, kenapa dilaksanakan 5 bulan? Karena ini juga salah satu simbol perjuangan, simbol heroisme di sana. Dan ini memang kita harus patriotik. Oleh karena itu, memang kabinetnya dinamakan sebagai kabinet merah putih. Karena patriotisme harus menjadi inti dari perjuangan kabinet ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya rasa cukup buat teman-teman. Seolah akhirnya besok mungkin bisa di... Terima kasih telah menonton!